Dendam sejagat jilid 33. Mencorong sinar pembunuhan yang menggidikan hati dari balik matuhat Hong Taishu, serunya dengan cepat. Untuk menghadapi manusia jahat yang tidak berperih kemanusiaan macam kau, tentu saja kami tak usah mengikuti peraturan dunia perselatan. Dan keng cin-sin mendengus dingin dengan nada sinis dan menghina, katanya kemudian, aku memang tahu, kalian manusia-manusia yang tergabung dalam sembilan partai besar dunia perselatan, padahal hakikatnya cuma lima kakedok kebajikan dan kebenaran, padahal yang betul hanya manusia-manusia rendah yang munafik, HMMM. Tentu saja manusia-manusia seperti ini tak usah menuruti peraturan dunia perselatan semenjak musibah yang menimpa dirinya, keng cin-sin sudah hamat nih benci terhadap manusia dalam masyarakat ini, dia tahu setiap orang pasti nih maka kedok kehalusan dan kejujuran untuk menutupi kejelekan serta kebusukan hatinya. Itulah sebabnya dia bersumpah akan menumpas habis setiap manusia laknat dan manusia jahat yang ada dalam dunia ini. Justru karena itu, terhadap mereka yang jahat dan munafik, dia selalu bertindak kejaem, tak berperasaan dan tidak mengenal peri kemanusiaan. Sekarang, andai kata dia tahu kalau kesebelas orang anggota perguruan Hiat Mobunnya sudah dibunuh orang, sudah pasti dia tak akan bersikap sungkan-sungkan terhadap ketiga orang pendeta dari Siolimbe ini. Omi Tohut Puji Syukur Hoat Hian Sian Su, Li Si Chu, ucapanmu barusan betul-betul keterlaluan apanya yang keterlaluan jengek keng cin-sin dingin, toh perbuatan maupun tindakan kalian yang sesungguhnya memang demikian? Nama kosong, pura-pura sok suci, memakai keru yang rendah dan kotor untuk menginggerutui orang. Huhuhuhuh! Pokoknya dunia perselatan hampir dipenuhi oleh kaki tangan kalian, apa yang bisa kalian kerjakan pun tidak kelebih? Hanya memutar balikan kenyataan, mengadu domba, menghasut tutup mulut bentak hoat hong ta isu amat gusar. Kau jangan menfitnah orang semaunya sendiri, apa buktimu menuduh kami berbuat demikian yaa, manusia memang seringkali tak tahu malu, Padahal belum lama berselang pun mereka telah mengerubuti sebelas orang jago dari Hiat Mobun secara beramai-ramai, bahkan bekerja sama dengan Bulim Jet Hun, tujuh sukna gentayangan dari dunia persilatan, tokoh paling bengis, keji dan licik dari dunia persilatan. Bukan cuma begitu, di saat mereka berhasil memusnahkan Hiat Mobun tadi, mereka pun berniat jahat dengan niat melenyapkan pula Bulim Jet Hun yang telah membantu mereka. Apa buktinya Keng Cinsin tertawa dingin dengan sinis, sewaktu terjadi pengerubutan atas Bun Ji Kuan Su pada 20 tahun berselang di Bukit Soat San, Bukankah orang-orang dari sembilan partai besar pun turut ambil kebagian? Bahkan kalian telah memfitnah dan menjebak dirinya, HMMM. Bukankah mula-mula kalian menyuruh di Kia M. Kim Chiang, pedang baja telapak tangan emas, memfitnahnya lebih dulu, kemudian menyuruh putrinya mempersiapkan rencana bijin ki, siasat perempuan cantik. Putri Ceng It Wong atau si pedang baja telapak tangan emas bukan lain adalah ketua Bansia Kau Ceng Lan Hian yang termasur karena kecabulan dan jalanannya saat ini, konon selesai menghadapi diriku nanti, kalau hendak melenyapkan Bansia Kau dari muka bumi HMM. Katakan saja kenyataan bukan ucapanku ini terus terang saja ku katakan kepada kalian manusia-manusia yang menganggap dirinya sebagai orang-orang sembilan partai besar, jangan menganggap diri sendiri paling bersih, ketahuilah setiap perbuatan busuk yang pernah dilakukan di dunia ini, tidakkah mungkin akan selalu dapat dirahasiakan. Sebagai akhir kata, aku ingin memperingatkan kepada kalian. Jika tak ingin perbuatan kalian diketahui orang, lebih baik janganlah milakukan oleh ucapan dari Keng Cinsin ini, paras muka tiga orang pendekta tua dari Siaulinde itu berubah menjadi hijau mim besi, mereka betul-betul dibikin terkejut dan ngeri atas perkataan tersebut. Anehnya mengapa perempuan ini bisa mengetahui kenyataan tersebut? Dengan kejadian tersebut, maka niat mereka untuk milenyapkan Keng Cinsin dari muka bumi pun semakin menjadi-jadi, sebab mereka tahu tetap mim biarkan Keng Cinsin hidup di dunia ini berarti mimilih haram bibit bencana untuk kemudian hari. Sekarang kenyataan sudah berada di depan mata, maka demi keselamatan pamer serta nama baik sendiri, mereka harus milenyapkan orang-orang yang tahu akan kejadian tersebut. Selesai perempuan ini, masih ada Leng Hun Ko Ai Seng Ku Si Hang yang mengetahui hal ini, tapi bisa jadi ia sudah mampus oleh rencana busuk Bansia Kau, Jian Kha Ipang, atau dengan perkataan lain asal perempuan ini pun dilenyapkan, maka selamatlah mereka. Bagaimana mungkin Keng Cinsin dapat mengetahui kejadian yang sebenarnya di Bukit Soat San yang pernah menimpa Bun Ji Ko An Su? Rupanya setelah Bun Ji Ko An Su Him Chi Seng mengalami tragedi di Bukit Soat San sehingga hidup dalam M keadaan cacat, maka dia menyimpan kembali kitab pusaka Chang Cheong Pit Kip bagian atas kedala M Ku Bill Girls yang dimalagi. Namun di akuatir jiwanya keburu meninggal sedang denda M berdarahnya tidak diketahui orang, maka dalam M separuh bagian kitab pusaka Chang Cheong Pit Kip tercatat pula tinggalkan semua kisah tragedi yang pernah dialaminya dengan catatan mengharapkan bantuan dari orang yang beruntung mendapatkan kitab pusaka itu untuk membalaskan denda M sakit hatinya serta menegakkan kembali keadilan serta kebenaran di dalam M dunia perselatan. Selain daripada itu, Bun Ji Ko An Su telah meninggalkan pula beberapa buah tanda pengenal dari beberapa orang tokoh sakti dari dunia perselatan, dia berharap orang yang berhasil MMMper oleh tanda pengenal itu berusaha untuk mengendalikan beberapa tokoh perselatan tersebut serta mendirikan suatu organisasi yang tangguh untuk mencapai cita-citanya. Itulah sebabnya dalam waktu, singkat Keng Chin Chin telah berhasil mengumpulkan tokoh-tokoh sakti seperti Bian Ih Su Su Ho Asyong Si, tiga gembong iblis dari Pulau Teng Hei dan lain-lainnya serta mim bentuk organisasi Hiat Mubun. Dala M pada itu, hawa pembunuhan yang amat tebal dan menggidikan hati kini sudah mencorong keluar dari balik metoh Ho Ad Hian Tai Su, sekalipun dia tidak turut hadir dalam pertarungan berdarah di Bukit Soat San TMPO dulu, namun Si O Lin Pei jelas-jelas terlibat dalam peristiwa berdarah itu. Mendadak Keng Chin Chin berkata dengan suara dingin, Jika Tai Su sekalian tidak segera turun tangan, jangan salahkan kalau aku tak akan menemani lebih lama lagi Ho Ad Hian Sian Su tertawa dingin. Li Si Chu kalau toh kau mendesak terus-menerus, terpaksa kami harus turut perintah, telapak tangan kirinya segera dikepalkan ke muka, segulung tenaga pukulan segera meluncur ke depan dengan kecepatan luar biasa, Keng Chin Chin tertawa ringan, telapak tangannya yang putih bersih ditolak pula ke depan pelan-pelan, hawa serangan musuh segera berhasil dipunahkan. Di saat itulah, bayangan manusia berkelebat memenuhi angkasa, Ho Ad Hian Tai Su, Ho Ad Hong Tai Su dan Ho Ad Hong Tai Su dengan membentuk sudut segitiga langsung menerjang ke muka. Sewaktu berada di tengah udara, tiba-tiba ketiga orang itu menolakkan telapak tangannya ke depan, angin pukulan yang sangat tajam segera meluncur ke muka secepat. Guntur dasyatnya bukan alang kepalang dan cukup menggetarkan perasaan siapapun yang memandangnya. Terlihat pasir dan debu berterbangan di seluruh angkasa, udara menjadi panas dan sesak sekali. Sambil tertawa dingin, Keng Chin Chin mengeluarkan ilmu silat maha dasyatnya, dengan kelima jari tangan kirinya yang dipentangkan lebar-lebar mendadak ia melepaskan tiga kali cengkeraman ke arah tubrukan ketiga musuhnya, sementara telapak tangan kanannya didorong ke muka secepat kilat. WS WS deruan angin pukulan yang memekihkan telinga segera bergemami menuhi seluruh angkasa. Anehnya, ternyata seluruh tubuh Keng Chin Chin tidak terpengaruh oleh desakan keenaen hawa pukulan yang maha dasyat tersebut, dia masih tetap berdiri tegak bagaikan batu karang. Rupanya ke enam pukulan dasyat yang dilepaskan tiga orang pendekta dari Siaulinde itu sudah terpancing oleh gerakan tangan Keng Chin Chin sehingga mi leset dari sasarannya dan meluncur ke tengah udara, dengan begitu secara otomatis dia pun tidak terpengaruh oleh angin serangan musuh. Hoat Hian Tai Su, Hoat Hong Tai Su serta Hoat Hang Tai Su yang menyaksikan kejadian tersebut menjadi amat terperanjat, mereka tak dapat menebak gerak serangan apakah ini. Diiringi bentakan yang menggelegarmi menuhi angkasa, kembali ketiga orang itu bergerak maju seperti sukma gentayangan, jari tangan, bacokan tangan, tumbukan sikut dan tendangan kilat malang melintang diarahkan semua ke seluruh badan Keng Chin Chin, agaknya mereka telah mengembangkan serangkaian serangan kilat. Di dalam waktu singkat bayangan telapak tangan sudah menyelimuti seluruh angkasa, kiri kanan atas maupun bawah hampir. Semuanya tertutup pola bayangan telapak tangan yang berlatis-latis. Keng Chin Chin tertawanya ring, suaranya keras, merdu tapi menggidikan hati siapapun yang mendengarnya. Di tengah gelak tertawa tersebut, mendadak saja tubuhnya berputar kencang. Di dalam emper putaran inilah sepasang telapak tangannya mi lontarkan serentetan angin pukulan yang kuat dan berlapis-lapis, begitu dasyatnya serangan tersebut bagaikan gelombang samudera yang meluncur tiba tiada hentinya, sungguh dasyat dan mengerikan keadaannya. Rupanya di dalam pertarungan tubuhnya yang sangat gencar tersebut secara beruntun dia telah melancarkan 24 buah serangan dan 9 buah tendangan kilat. Di dalam MUKTU yang relatif sangat singkat inilah, angin pukulan dan bayangan tendangan seperti bayangan ombak di tengah samudera meluncur tiba dengan hebatnya, begitu dasyatnya mi buat berdirinya bulu roma setiap orang. Keadaan keng Chin Chin saat ini benar-benar ibaratnya malaikat raksasa berlengan banyak, angin pukulan bayangan kaki dikombinasikan dengan hawa serangan yang menyayat badan mi buat suasana semakin mengerikan. Di tengah amukan angin pukulan yang menderu-deru ketiga orang pendeta dari Siolinde itu sama-sama mendengus tertahan. Dengan tubuh sempoyongan mereka bertiga sama-sama tergetar mundur sejauh enak M7 langkah. Jubah yang mereka kenakan itu kini sudah tercabik-cabik menjadi hancur dan beterbangan terhembus angin. Paras mukanya hijau mimbesi, diantaranya hoat hangta isu yang paling parah keadaannya, kulit wajahnya sampai mi ngejang. Keras karena menahan rasa sakit, sementara sorot matanya mi mancarkan sinar kebencian dan perasaan dendam yang meluap-luap, seakan-akan hendak menembusi tubuh keng Chin Chin. Sudah jelas kawanan sesepuh dari Siolinde ini merasa amat sakit hati karena harus menderita kekalahan total di tangan seorang angkatan muda sedemikian menderitanya mereka hingga jauh lebih nakan mati. Dengan suara sedingin es keng Chin Chin berkata, Sekali lagi aku hendak mimberitahukan kepada kalian, Hiat Mubun adalah kawanan manusia penegak keadilan dan kebenaran dalam dunia persilatan, kami bukan manusia-manusia pengecut yang munafik dan tak tahu malu. Mengingat kalian pun termasuk manusia-manusia penegak keadilan dan kebenaran, Hari ini aku tak akan mempersoalkan fitnahan kalian terhadap diri kami lebih lanjut, namun jika kalian berani berbuat huru-hara lagi di kemudian hari, HMMM untuk membelah diri, terpaksa kami akan mempertaruhkan jiwa raga kami untuk menuntut keadilan dari kalian, terus terang saja ku katakan kepada kalian, Sembilan partai persilatan dari daratan Tionggoan sekarang hanya terdiri dari manusia-manusia tak becus, kepandaian silat kalian sudah tidak termasuk hitungan lagi di dunia saat ini, apabila kalian masih saja mencari gara-gara, suatu ketika akan tumpaslah perguruan kalian itu. Sebaliknya bila kalian masih bersedia melakukan kebenaran dan berjuang, untuk mencapai kemajuan, siapa tahu kalau suatu ketika perguruan kalian akan menjadi tenar kembali, nah, aku yakin kalian pasti mengerti, dengan kepandaian silat yang kalian bertiga miliki itu, masih belum sanggup untuk menghadapi diriku, sekarang kita tak perlu melangsungkan lagi suatu pertarungan yang tak berguna, nah, selamat tinggal El selesai berkata, dia lantas melesat ke depan dan meluncur ke arah perkampungan yang tak jauh letaknya dari sana. Kali ini ketiga orang pendeta dari Siolinde itu tak berani lagi menghalangi kepergian Keng Cinsin, jelas mereka sadar kalau kemampuan yang mereka miliki masih belum sanggup untuk mi lebih musuhnya. Mendadak Hoat Hian Tai Su seperti teringat akan sesuatu, setelah menghela nafas sedih dia berkata, Suti berdua, kini dunia persilatan sudah terancam oleh bahaya besar, kita harus secepatnya mengundurkan diri dari tempat yang berbahaya ini dan selekasnya kembali ke Siongsan Hoat Hian Su Heng, bagaimana dengan orang-orang dari delapan partai besar lainnya, kata Hoat Hong Tai Su sedih. Hoat Hian Tai Su menghela nafas sedih, Aku pikir orang-orang dari delapan partai besar tidakkah akan menuruti perkataan kita, A.A.A.I. Sekalipun kita orang-orang Siolinde mundur dari sini, namun di saat Hiat Mo Bunco sudah mengetahui keadaan yang sebenarnya, sudah pasti dia tak akan melepaskan kita dengan begitu saja, sekarang, kita tak boleh berdiam terlalu lama lagi di sini, Ayo secepatnya tinggalkan tempat ini sebelum mengambil keputusan lain, tiga orang pendeta dari Siolinde itu tak berani beraya lagi, secepat kilat mereka meluncur meninggalkan tempat tersebut menuju ke arah kota. Di tengah keheningan yang menceka M. Tanah Pekuburan tersebut, mendadak berkumandang suara gelap tertawa yang amat menyeramkan, kemudian terdengar seseorang berseru, kita tujuh bersaudara pun harus selekasnya meninggalkan tempat ini, kalau tidak bila kuntilanak itu sampai datang kembali, bisa jadi seluruh tanah Pekuburan ini akan dibongkar olehnya dan menyarat kita keluar dari neraka T. Ingkat 18 Lotoa terdengar suara lain berkata, mengapa sih kau begitu takut kepadanya? Dengan kemampuan kita tujuh bersaudara, masa tidak mampu untuk menaklukan dirinya? Seng Lotoa segera tertawa tergelak, teriaknya, Loliok, kau lupa kita tujuh orang dua belas lembar sukma sudah kehilangan beberapa lembar sukma. Masa kita dapat bertarung mati-matian lagi dengannya bila setiap orang dengan dua belas lembar sukma berada di badan, separuh dari kita tujuh bersaudara sudah sanggup untuk membinasakan dirinya seseorang yang lain segera tertawa cekikikan, kemudian berseru dengan keras, Lotoa, kita tak usah mengibu lagi, ketiga orang keledai gundul dari si Olimbe toh gagah dan keren, tapi nyatanya berhasil dibikin kau secara gampang, bagaimana mungkin kita tujuh bersaudara mampu untuk mengungguli dirinya lojit? Kau si setan romantis Sumpat Seng Lotoa sambil tertawa tergelak, tampaknya kau tertarik oleh kecantikan wajahnya sehingga mim bantu dia berbicara? Ayo jalan! Kita harus selekasnya meninggalkan tempat ini, siapa yang tidak takut mampus boleh tetap berdiam di sini. Aduh, tahun ini aku berusia tujuh puluh tahun, aku masih ingin hidup bersenang-senang selama belasan tahun lagi di tengah pembicaraan tersebut, Dari balik tujuh buah kuburan yang porak-poranda, tiba-tiba muncul tujuh sosok mayat hidup, ada yang kehilangan sebuah kaki, ada yang kehilangan sebuah mata, kehilangan sebuah pelinga dan ada pula yang kehilangan sebuah lengan. Diiringi gelap tertawa aneh yang menyeramkan, mayat-mayat hidup itu secepat sambaran kilat meluncur dari kompleks tanah pekuburan itu dan berlalu dari sana. Dala M pada itu, Kem Cinsin dengan gerakan secepat sambaran petir telah Mi masuki bangunan ruang gedung itu. Namun baru saja dia menembusi gedung lapisan keempat, apa yang terlihat Mi buatnya menjadi tertegun dan Mi longgo. Mayat-mayat berlepotan darah bergeleparan di atas permukaan tanah. Kematian dari orang-orang itu sungguh mengenaskan sekali, Mi buat siapa saja yang melihat hal ini menjadi bergidik dan merasa seram. Padahal perempuan itu sudah banyak membinasakan kaum laknat dan manusia-manusia jahat di kolong langit, mayat yang bergelimpangan sudah merupakan pemandangan biasa baginya, betapapun seram dan ngerinya suatu keadaan tak mungkin akan menimbulkan rasa kaget atau ngeri lagi baginya. Tapi kali ini, Kem Cinsin nampak begitu terperanjat dan tertegun setelah menyaksikan 7-8 sosok mayat yang terkapar di tengah halaman dalam keadaan kepala hancur, isi perut berceceran, apa yang sebenarnya terjadi? Padahal mayat-mayat yang tergelapar di atas tanah sekarang, tak seorang pun yang dikenal olehnya. Rupanya dia kaget karena menyaksikan bangunan rumah yang sebelumnya tak pernah dikunjungi manusia itu sudah berubah menjadi ajang pertempuran, kalau dilihat dari suasana seram yang menyelimuti tempat tersebut, dapat diketahui kalau pertarungan tersebut berlangsung antara orang-orang tak dikenal itu dengan orang-orang hiat mobon pimpinannya. Yang paling diakwatirkan sekarang adalah keselamatan dari orang-orang hiat mobon, sebab di tanah pekuburan tadi ia telah bersalah dengan buling jethun, 7 sukna gentayangan dari dunia persilatan, serta 3 pendeta agung dari siau limpei, itu berarti orang-orang yang telah ditemuinya barusan pas citul serta dalam pertempuran berdarah ini. Padahal orang-orang itu berhasil meninggalkan tempat itu tanpa cedera, dari sini dapat disimpulkan pula kalau pihak hiat mobon telah menderita kekalahan total. Sekarang suasana dalam perkampungan yang luas itu sunyi senyap tak kedengaran sedikit suara pun, suasana terasa begitu menyeramkan dan menggidikan hati. Tiba-tiba Kang Chin Chin mendongakan kepalanya lalu berseru dengan suara nyaring. Iblis darah menggetarkan dunia persilatan. Tengkorak manusia menggetarkan setan gentayangan. Dari kejauhan sana bergema suara pantulan dari teriakannya itu dan menggema tiada hentinya di angkasa. Namun suasana terdengar. Tetap sepi, tiada. Jawaban apapun yang Kang Chin Chin sangat terperanjat, Gumannya kemudian, Aneh, mungkinkah mereka semua telah mengundurkan diri dari tempat ini? Atau mungkin Mielka sudah tertimpa musibah berpikir demikian, Sekali lagi dia berteriak dengan suara lantang. Hiyolo kemalami munahkan amisnya darah. Umat persilatan menghormati bunga buye, Kengerian berubah ketenangan, Kegelapan hilang muncullah terang. Kegagahan menggetarkan angkasa, Paji Sakti bagaikan Seng Surya secara beruntun dia meneriakan keena empatah kata sandi dari hiat mobung itu dengan suara yang lantang dan nyaring, Suaranya begitu keras hingga mendengung di seluruh angkasa. Namun suasana dalam ruangan itu masih tetap sepihening, Seram dan mengerikan hati. Hanya suara angin lembut yang menerpa lewat menggoyangkan gedau nan dan ranting, Hingga menerbitkan suara gemerisik yang sangat lirih. Kengcin-sin merasakan hatinya berat sekali, Pelan-pelan dia mulai ke depan, Mengitari halaman gedung ruangan kelima dan milangkah masuk mi lalui pintu bulat kecil. Tiba-tiba terendus bawah misnya darah yang amat menyelimuti seluruh angkasa di sekitar tempat itu. Tebal. Sejauh naik temi mandang, Yang nampak hanya mayat-mayat yang bergelimpangan dalam keadaan mengerikan serta senjata tajam yang berserakan di atas tanah. Mayat yang tergeletak di sekitar sana berjumlah dua puluhan sosok, Suatu jumlah yang teidak kecil. Di bawah sinar matahari senja yang merah miimbara, Nodadah yang lumer di atas tanah terasa lebih menyala dan menggidikan hati orang yang mi mandangnya. Dengan sorot metu yang tajam bagaikan semilu, Kengcin-sin mengawasi setiap mayat yang tergeletak di tanah itu tanpa berkedit. Namun mayat-mayat yang ditemukan pun bukan jenazah dari orang-orang Hiat Mobun. Agak lega Kengcin-sin menyaksikan hal tersebut, Dia berharap moga-moga anggota Hiat Mobun bisa mundur dari situ dengan aman dan berharap selamat. Mendadak titik. Sepasang macu Kengcin-sin terhenti di atas tiga sosok mayat yang berdiri kaku di sisi gunung-gunungan samping gedung tersebut. Sambil minjerit kaget dia menerjang ke muka dengan cepatnya, Sementara sorot matanya memancarkan sinar kepedihan yang luar biasa. Dia merasa sedih dan sangat berduka. Rupanya ketiga sosok mayat itu tertancap oleh tiga batang pedang panjang, Setiap pedang menembusi bagian yang mimatikan di tubuh mereka, Sementara wajah mereka masih mengenakan topeng tengkora kelambang Hiat Mobun. Dengan suara G metar Kengcin-sin segera berseru. Ang yang puisi, utusan setan merah menyala, Sin Kiu-si, Lik Impok-si, He-lo-to-cu-su-siok-su, Kalian bertiga, kalian bertiga telah pergi, Ternyata ketiga sosok mayat tersebut adalah tiga gembong iblis dari pulau lautan timur. Walaupun Kengcin-sin tahu bahwa tiga iblis dari pulau lautan timur sombong, Buas, Kejaem dan tak berbelas kasehan, Namun bagaimanapun jua mereka adalah anggota setia dari Hiat Mobun, Maka secara otomatis kematian mereka menimbulkan juga perasaan sedih yang mendala M bagi perempuan itu. Pelan-pelan Kengcin-sin mengalihkan pandangan matanya ke arah sekitar situ, Lebih kurang lima kaki dari tempat semula lagi-lagi ditemukan dua sosok mayat yang berada dalam keadaan sangat menyedihkan. Sambil berpeki keras Kengcin-sin segera menubruk ke depan, Teriaknya dengan suara pilu. Ciu Jianhiong, Bantun Chiang, Kalian Tiangpek, Chiangcu juga turut tewas, Perasaan terkejut dan sedih yang mencekaem perasaan Kengcin-sin sekarang benar-benar tak terlukiskan dengan kata-kata. Sekarang Nga mulai merasakan betapa seriusnya persoalan ini, Dia cukup mengetahui tentang kelihayan ilmu silat yang dimiliki kelima korban tersebut, Namun kenyataannya mereka toh tewas juga di tangan orang, Ini berarti mereka yang lain pun. Kengcin-sin tidak berani berpikir lebih jauh. Mendadak tubuhnya melejit ke tengah udara dan langsung menerjang ke arah bangunan kecil di sisi sebelah selatan. Tapi di saat tubuhnya melayang turun ke dalam halaman gedung tersebut dan melihat apa yang tertera di situ, Dadanya terasa sakit dan sesak sekali seolah-olah dihantam dengan martil yang beratnya beberapa ribu kati. Suasana di dalam gedung bungil itu sudah hancur dan porak-poranda tiada berwujud lagi, Pertohonan dan aneka bunga tersebar di mana-mana, Sementara tiga puluhan sosok mayat terkapar di tengah halaman tersebut. Tepat di muka pintu ruang bungil tersebut tergeletak sesosok mayat dengan dandanan anggota hiat mobun, Sedang di sisi pintu terkapar pula dua sosok mayat anggota hiat mobun, Topeng tengkorak yang mereka kenakan sudah terlepas dan jatuh ke tanah. Mereka berdua adalah seorang lelaki kekar yang berjenggot hitam Serta seorang kakek berwajah hitam yang kurus dan pendeka. Kedua orang ini bukan lain adalah kang layan siang hui, Tek Lekajil Ho Tian dan Tian Kun Te Eciang Hong Teng Lung Keng Chin Sin segera berteriak keras. Oh oh Tian mengapa kau begitu kejaan kau tumpah siat mobun sebelum cita-citanya terwujud, Saking sedihnya, dia sampai terisak dan tak mampu melanjutkan kembali kata-katanya. Kini, dia betul-betul membenci sekalian manusia-manusia laknat yang tidak berperih kemanusiaan itu. Perasaan Keng Chin Sin sekarang boleh dibilang telah dipenuhi oleh perasaan sedih, Gusar dan denda M yang berlipat-lipat. Sepasang matanya memancarkan sinar pembunuhan yang menggidikan hati, Dia bersumpah hendak membunuh semua manusia yang terlibat di dalam peristiwa berdarah ini. Berapa saat kemudian, Keng Chin Sin dapat menenangkan kembali hatinya, Dengan sedih dia berguma M, dari sebelas anggota hiat mobun, Kini sudah ku ketahui ada sembilan orang yang tewas, Yang belum ditemukan sekarang hanya Sian I, Siu, Suho, Asyong, Si, Adi, Kahi, serta Siang Hong, Kek, Ha, O, O, Gi dari Keng, Lian, Siang, Ha, O, Mungkinkah M, I, I, Kapun, tiba-tiba titik. Keng Chin Sin menangkap suara gemerisik yang sangat pelirih, Dengan sorot metu yang mencorongkan sinar tajam, Ia segera berpaling ke arah sisi barat dekat dinding ruangan, Di sini tergeletak pula sesosok tubuh manusia yang bermandikan darah. Waktu itu, tubuh yang terkapar di tanah itu mulai bergerak-gerak, Walaupun sangat lirih. Bagaikan sukna gentayangan Keng Chin Sin segera mimburu ke depan, Lalu mimbalikan maya tersebut dengan ujung kakinya. Wajah manusia itu penuh berpelepotan darah, Rambutnya terurai kusut namun tak dapat menutupi matanya yang besar, Alis matanya yang tebal serta wajahnya yang bulat. Ah 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 ah, Rupanya Sian Hong Kek Ho Aagi pake Keng Chin Sin dengan perasaan pedih? Ye ah ah, benar. Dia adalah Sian Hong Kek Ho Oagi dari Keng Lam Sian Hong. Sebenarnya Keng Chin Sin mengira orang ini lolos dari musibah tersebut, Tak taunya dia justru muncul di hadapan matanya dalam keadaan yang mengerikan. Tiba-tiba, tubuh Sian Hong Kek Ho Oagi yang kaku itu mengejang keras dengan penuh penderitaan. Ah ah ah, dia belum putus nyawa kembali Keng Chin Sin menjerit kaget. Saudara Ho, saudara Ho sambil berteriak keras Keng Chin Sin merogoh ke delayan sakunya dan mengeluarkan dua butir pil. Berwarna putih bersih dan sebuah botol porselen, kemudian dicekokkan ke delayan mulutnya yang tertutup rapat. Kemudian sepasang tangannya secepat kilat menguruti delapan nadi penting di seluruh tubuh Sian Hong Kek Ho Oagi. Akan tetapi Sian Hong Kek Ho Oagi masih tetap tergeletak kaku di tanah, bergerak pun tidak. Keng Chin Sin tahu kalau isi perutnya sudah berhenti bekerja karena hawa murninya terlalu lama tersumbat, sekalipun ada pil Kiu Chau An Sin Myok Wan yang dapat menyelamatkan orang dari kematian, namun daya kerja obat tersebut sudah tak dapat menyebar lagi ke seluruh anggota tubuhnya. Tiba-tiba Keng Chin Chin berseru tertahan dengan cepat dia mi masuki ruangan mungil itu langsung menuju ke ruang dala M. Setelah mengambil secawan air putih, dia balik kembali ke sisi tubuh Sian Hong Kek dan mengeluarkan sebuah kotak kemala kecil dari sakunya. Segulung cahaya warna-warni yang tebal segera membumbung tinggi ke angkasa. Rupanya dia telah mi masukan mutiara Tian Hang Im Yang Sincu tersebut ke dala M air bersih tadi. Tak lama setelah mutiara mestika Tian Hang Im Yang Sincu tersebut dimasukkan ke dala M air bersih, mendidihlah air di dala M cawan itu sebelum akhirnya berubah menjadi merah mimbara. Tak lama kemudian, air bersih di dala M cawan tersebut sudah berubah menjadi merah darah, Keng Chin Chin segera menjepit keluar mutiara tersebut dari dalam cawan dan menyimpannya kembali ke dala M kotak kemala dan disimpan ke dala M sakunya. Sementara air merah darah tadi dicekokkan ke mulut Sian Hong Kek Ho Gi belum lama berselang. Keng Chin Chin pernah pula menggunakan kera yang sama di mana ditambah pula dengan beberapa maca M bubuk obat untuk mimbuat cairan kental berwarna merah untuk menyembuhkan ku si hang dari siksaan ilmu hao ukut Yan Hui Im Keng. Sekarang, walaupun hawa murni Sian Hong Kek Ho Gi belum putus, namun luka yang dideritanya parah sekali kendatipun demi Tian Mutiara Tian Hang Im yang sincu memang benar-benar maha dasyat. Coba kalau bukan begitu, mungkin isi perut Sian Hong Kek Ho Gi yang sudah hancur dan terluka parah itu akan mim percepat kematiannya. Sementara itu suatu kejadian aneh telah terjadi, paras muka Sian Hong Kek Ho Gi yang berwarna merah mim bara itu mendadaka mengejang keras, kemudian dari lubang hidungnya seperti terdapat dengusan napas kembali. Lalu terdengar dia mendengus tertahan, sepasang matanya yang terpejam rapat pun pelan-pelan mim buka kembali, dengan serentetan sorot metal yang lemah dia mengawasi Keng Chin Chin. Itulah sorot metal penuh kebencian dan perasaan seram. Buru-buru Keng Chin Chin berseru dengan cemas, Saudara Ho. Saudara Ho. Kau masih kena el denganku? Aku adalah manusia berkerudung warna-warni dari hiatmu. Bung tampaknya Sian Hong Kek Ho Gi sudah tidak mendengar ucapan dari Keng Chin Chin lagi, atau mungkin matanya sudah tak dapat menangkap bayangan manusia lagi, dia masih tetap dimandang ke arah depan dengan wajah termangu-mangu. Dengan gelisah Keng Chin Chin kembali berseru. Dengar titik dengarkah kau dengan suaraku? Mendadak Sian Hong Kek Ho Gi sudah gerakan bibirnya dan menyahut dengan suara lirih. Kau, kau adalah nonaim? Mengapa kau mendatangi neraka ini? Apakah kau titik kau pun sudah mati? Keng Chin Chin tahu kalau dia mengira dirinya sebagai imgansu dan dia mengira dirinya sudah mati serta bertemu dengannya di dalam neraka, dengan perasaan yang amat sakit karena pedih, serunya agak gemetar, Saudara Ho. Kau masih hidup? Aku adalah manusia berkerudung warna-warni, buncu dari perguruan hiatmu bun. Ketika mendengar ucapan tersebut, paras muka Sian Hong Kek Ho Gi yang semula menyeramkan itu terlintas suatu perubahan wajah yang sangat aneh, bibirnya tampak bergetar lalu berbisik dengan lirih, Oha, kau, kau adalah buncu, pem bunuh-pem bunuh berdebah, Agaknya Sian Hong Kek Ho Gi sangat dipengarungi oleh bejolak perasaan, sekujur tubuhnya gemetar lagi dengan kerasnya, sementara paras mukanya kembali mengejang keras penuh penderitaan. Kata-kata selanjutnya pun turut tersumbat. Buru-buru Kong Chin Chin berseru. Saudara Ho, untuk sementara waktu ini legakan perasaanmu, aku datang untuk menyembuhkan lukamu. Dulu, suara gemerutuk mulai kedengaran dari dalam enggorokan Sian Hong Kek Ho Gi, kemudian dia berkata lagi diiringi hilaan napas yang sedih dan lirih, Aku sudah, sudah tiada harapan lagi, aku sangat kelembira dapat bersuah kembali denganmu, Saudara Ho, kau, kau pasti akan sehat kembali, seru keng cin cin cemas. Buncu suara Sian Hong Kek Ho Gi kedengaran lebih gemetar lagi, kau tak usah membuang waktuku dengan percuma, menggunakan kesempatan yang amat singkat ini, ingin ku beritahukan kepadamu, siapa-siapa saja musuh besarmu, kem cin cin pandai sekali dalam emilmu pertabiban, tentu saja dia pun tahu meski hoa tuwo, si tabib sakti dari jaman saem kok menipis kembalipun mustahil bisa menyelamatkan selembar jiwanya. Sekarang dia bisa sadar karena mengandalkan hawa murni yang masih dimilikinya serta kasiak dari pil kiu cawan samia sin wan dan air mustika mutia ratian hang im yang sin cu, seandainya kasiak dari kesemuanya itu sudah punah, tentu saja pengaruh obat mana tak bisa mencegah cakar maut malaikat tel maut untuk mencabut nyawanya. Dengan perasaan pedih bertanya keng cin cin, katakanlah, siapa musuh-musuh kita? Apakah sebelah saudara kita sudah mengalami musibah semua sungguh tak disangka sembilan partai besar yang menganggap diri sebagai partai bersih pun bisa bertindak begitu kotor, munafik dan tak tahu malu kata Sian Hong Kek Ho Gi sambil menahan rasa dendam. Haaah, sembilan partai besar dari daratan Tionggoan, keng cin cin amat terperanjat. Benar, Chiang Bun Jin dari sembilan partai besar, ditambah dengan manusia aneh yang menyebut dirinya Bu Lin Jit Hun sekalian 780 Jagolihai, kami sebelah saudara mungkin sudah gugur sembilan orang, tapi pihak lawan pun banyak yang jatuh korban, cuma pembunuh dan dalangnya tidak mampus, Bin Isyaw Suho Asyongsi beserta saudara Cilik Khoit Khoit telah menerjang keluar dari kepungan dengan mim bawa luka yang parah, tidak ku ketahui bagaimanakah nasib mereka sekarang. Aku pasti akan memberikan pembalasan yang setaraf dan kematian yang sama kejamnya terhadap pembunuh-pembunuh keji yang rendah, tak tahu malu dan munafik itu Sian Hong Kek Ho Gi mendahai M dua kali, kemudian berkata, sekarang aku baru mimahami betapa jelek dan busuknya kawanan manusia yang mengaku dirinya sebagai pendekar sejati itu, sama-sama mim perlihatkan wajah mereka yang buas dan liar. Aai, mereka telah mim pergunakan care yang rendah dan tak tahu malu untuk menyergap kami, dunia perselatan memang penuh dengan kemunafikan dan kelicirkan, setiap orang selalu menggunakan tipu muslihat yang busuk untuk mim perkaya diri, mencari nama dan kedudukan, tindakan dduk mereka sukar diduga sebelumnya. Buncu, sekarang kau harus hidup sebatang kera, sedang di dalam dunia perselatan hanya tinggal lenghun koaisengku sihang seorang yang dekat denganmu, sedang sisanya, sisanya hampir semuanya merupakan musuhmu, dapat, dapatkah kau membalas dendam selembarnya wasian hang kek ha o o git pun mengikuti seng waktu makin lama makin menyusut pendek, cengkeramen malaikat el maut sudah semakin mendekatinya. Dengan napas yang tersengkal-sengkal dan tenggorokan mengorok keras, dia bebisik lagi, dengan suara semakin lirih, Buncu, sebelum aja LKU tiba, ada beberapa persoalan ingin ku tanyakan kepadamu, betulkah kau adalah KENG CHIN SIN yang dikenal oleh ku sihang dan selama ini dianggap telah mati KENG CHIN SIN sangat terperanjat, dia tak habis mengerti mengapa anak buahnya ini bisa tahu kalau dia adalah KENG CHIN SIN, namun setelah menghela napas sedih sahutnya juga. Saudara Ho, akulah KENG CHIN SIN sekulung senyuman segera menghiasi wajah Sian Hang Kek Ho Gi yang mengenaskan itu, kembali dia berbisik dengan suara yang lirih sekali. Buncu, LENG HUN KO AISEN ku sihang sangat mencintai dirimu, dia menganggap kau belum mati, aku tahu, di hati kecilmu pasti ada rahasia besar yang sukar diutarakan, namun bagaimanapun juga kau harus mengutarakan keadaanmu yang sebenarnya kepada dia, berdiri di satu garis yang sama, dengan begitu kalian baru dapat mimbas nih kaum Jahana M dan kaum laknat dari muka bumi, Nona KENG CHIN SIN, kenapa hubunganmu dengan ku sihang tanda tanya saudara Ho Tukas KENG CHIN SIN sedih, aku belum dapat menyatakan identitasku kepadanya. Karena sekarang aku harus mencari dulu semaca M obat, siauhang Kek Ho Gi yang mendengar perkataan tersebut menjadi sangat terperanjat, tapi justru karena itu pula darahnya semakin mimdeku sehingga tak dapat mengalir ke dalam M isi perutnya, seketika itu juga jantungnya berhenti berdetak dan matanya mimbalik ke atas, tampak ajalnya sudah teiba. Namun sesaat menjelang ajalnya tiba, mendadak dia berbisik lagi dengan lirih, ku sihang telah terjebak oleh tipu muslihat orang-orang bansia kau, berbicara sampai di situ, sepasang kakinya segera menjejak keras-keras ke depan, seluruh tubuhnya mengejang keras dan darah mengucur keluar dari ujung bibirnya. Seorang lelaki sejati yang gagah perkasa ini, akhirnya harus meninggalkan dunia yang penuh kekejian untuk kembali ke ala embaka dan beristirahat untuk selamanya. Kini segenap kekuatan hiat mobun telah punah, korban yang berjatuhan cukup besar dan parah, tak terlukiskan rasa sedih dan pedih yang dialami keng cin-sin saat ini. Dengan mimbawa pengharapan yang besar dia mendirikan perkumpulan hiat mobun, maksudnya ingin menegakkan keadilan. Dan kebenaran dalam dunia persilatan demi kesejahteraan umat persilatan, sungguh tak disangka sebelum cita-citanya yang luhur itu tercapai, segenap kekuatan partainya harus ditumpas orang dan punah dengan begitu saja. Pukulan hatim yang demikian beratnya ini benar-benar telah meninggalkan bekas luka yang mendalaem sekali didalaem sejarah perjalanan hidupnya. Sekarang keng cin-sin tak dapat mengendalikan rasa sedih dalam hatinya, air macu jatuh bercucuran dari kelopak matanya dan menimbasai pipinya. Kesedihan yang tak bersuara ini terasa jauh lebih membekas dalam hatinya daripada isak tangis yang keras, sebab perasaan pedih yang dialaminya saat ini benar-benar tak terlukiskan lagi dengan kata-kata. Pancaran sinar dendam, benci dan marah yang mengerikan hati mencorong keluar dari balik matanya, dia mengawasi wajah Sian Hang kekahogi yang sudah minja di mayat itu tanpa berkedit. Dari balik sorot mata mana, terkandunglah pelbagai perasaan yang bercampur aduk tak karuhan. Di antaranya terselip perasaan dendam dan benci. Penderitaan Kemarahan Kenangan Hawa napsu mim bunuh yang berkobar-kobar Mendadak Keng cin-sin mendongakan kepalanya dan mim perdengarkan suara tertawa panjangnya yang keras dan menusuk pendengaran. Sedemikian kerasnya suara tertawa itu sehingga seluruh langit dan bumi seakan-akan turut bergetar keras, suasana betul-betul mengerikan sekali. Suara tertawanya itu begitu keras dan menggidikan hati. Suara tertawa itu penuh dengan kebencian yang meluap-luap. Tapi terdengar pula begitu mimedihkan hati sehingga sanggup mencabik-cabikan perasaan setiap orang. Dari gelap tertawanya itu, kita dapat merasakan bahwa dalam dunia perselatan bakal terjadi suatu tragedi yang paling mengerikan di dalayan sejarah dunia perselatan selama ini. Sementara itu, matahari senja sudah condong ke arah barat, sinar matahari kemerah merahan mimancar ke seluruh angkasa. Mendadak. Segulung angin lirih berhembus lewat dan keheningan yang menceka em sekeliling tempat itu. Mim mecahkan. Tau-tau dalam ruangan tersebut telah menyelingap masuk seorang perempuan berambut putih yang berwajah bersih bagaikan kemala. Di dalam bupungan perempuan tersebut, terdapat pula seorang gadis yang berwajah cantik. Tak perlu diduga lagi, kedua orang ini bukan lain adalah Seng Sim Cian Li Hoa Soatkun serta Im Nyancu yang telah terkena obat perang Sang Im Hwee Si Hunwan. Setelah mengetahui siapa yang datang, buru-buru Keng Cinsin mengendalikan gejolaka perasaannya lalu minegur dengan lirih. Bolehkah aku tanya, apakah kau adalah Seng Sim Cian Li Hoa Soatkun Lociampu beserta muridnya Im Nyancu Seng Sim Cian Ti Hoa Soatkun amat terkejut setelah mendengar teguran itu, segera pikirnya. Heran, bagaimana mungkin dia bisa mengetahui akan hal ini, dengan nada suara yang dingin bagaikan es, sikap yang merupakan kebiasaan baginya, dia menghela napas panjang lalu menjawab. Hiat Mo Bun Chu, mungkinkah sudah mengetahui maksud kedatanganku kemari Hoa Lociampu al, apakah lengbun Kuai Sen Ku Sihang telah berkunjung ke rumah penginapan yang teng rupanya Keng Cinsin Mi Ngira Hoa Soatkun bisa datang mencarinya atas petunjuk dari Ku Sihang, sebab hanya Ku Sihang seorang yang tahu kalau gedung terpencil ini merupakan pusat hubungan dari perkumpulan Hiat Mo Bun. Sudah seharian penuh Lonio belum berhasil menemukan bajangan cilik Siku itu sahut Seng Sim Cian Li Hoa Soatkun dengan suara dingin. Mendengar perkataan itu Keng Cinsin sangat terkejut, dalam benaknya segera terlintas kembali kata-kata terakhir dari Sian Hang Kek Ho Gi. Jangan-jangan Ku Sihang benar-benar sudah terkena siasat busuk dari bajingan Bansiakau, demikian dia mulai berpikir. Rupanya Sian Hang Kek Ho Gi yang sesaat menjelang ajalnya mendengar kalau Ku Sihang sedang pergi mencari obat-obatan, mendadak saja ia teringat akan kisah pertemuan antara Ku Sihang dengan Tibok Sin Kia M. Cupok, ditambah pula sejak musibah yang menimpa Hiat Mo Bun barusan, ia semakin menaruh perasaan was-was terhadap jalan pemikiran orang persilatan. Atas dasar itulah dia lantas menduga kalau Ku Sihang sudah ditipu oleh kaum laknet, maka dari itu sebelum ajalnya tiba dia pun menyatakan kalau Ku Sihang sudah terjebak oleh siasat busuk-musuh. Tatkala Seng Sim Cian Li Ho A Soat Kun menyaksikan Keng Cinsin hanya mimbung KM diri dalai yang seribu bahasa, dengan suara dingin dia berkata lagi, Hiat Mo Bun Cu, apakah kau pun sudah tahu kalau muridku ini telah keracunan? Tentu saja Keng Cinsin mimahami maksud hatinya, buru-buru jawabnya. Loh Cian Pua, atas pemberitahuan dari Ku Sihang, aku sudah tahu kalau Im Nyan Cu telah keracunan, sayangnya aku hanya sanggup mim perpanjang saat kambuhnya saja, dan tak mampu menyembuhkan secara tuntas aku telah berjanji dengan Ku Sihang, paling lambat besok pagi untuk berjumpa dengannya di rumah penginapan Yang Teng. Pada saat itulah kita akan bersama-sama menyelesaikan persoalan ini, ketika mendengar perkataan tersebut, sekilas perasaan sedih sempat menghiasi wajah Seng Sim Cian Li Ho A Soat Kun, jelas kesedihan yang dikarenakan perasaan kecewa. Keng Cinsin menghela napa sedih, kemudian katanya, Ho A Lo Cian Pua, aku sudah berjanji kepada Ku Sihang untuk menyembuhkan luka racun dari tubuh adik Im Nyan Cu, sudah pasti akan ku lakukan hal ini dengan sebaik-baiknya bukankah sudah kau katakan bahwa kau tak mampu untuk menyembuhkannya, sama sekali kepandayan ku memang masih belum lengkap untuk menyembuhkan luka beracunnya, namun setiap benda yang ada di dunia ini pasti ada care untuk memecahkannya. Aku pikir di dalam M Kitab Pusaka Bansia Chin Keng sudah pasti akan tercantum obat penawar dari racun cabul tersebut, maksudmu, kau hendak mengunjungi markas besar Bansia kau dan berusaha untuk mencuri kitab Bansia Chin Keng itu ya? Kejadian telah berkembang menjadi begini rupa, terpaksa aku harus menempuh care ini sungguh terharu perasaan Seng Sim Chian Li Ho A Soat Kun setelah mendengar perkataan itu, pikirnya, sudah pasti perempuan ini Mim punyai hubungan yang mendala M sekali dengan Ku Sihang, kalau tidak mengapa dia bersedia untuk menyembuhkan luka beracun dari Im Nyan Chu, bahkan bersedia pula Mim pertaruhkan jiwanya untuk mengunjungi markas besar Bansia kau dan berusaha mencuri kitab Pusaka Bansia Chin Keng milik Ceng Lan Hiang, berpikir demikian, dia menghela nafas panjang, kemudian katanya pelan. Terima kasih banyak atas petunjukmu barusan, kalau dalam kitab Pusaka Bansia Chin Keng tercantum resep obat penawar untuk memunahkan pengaruh racun cabul tersebut, soal mengunjungi perkumpulan Bansia kau, aku pikir tak perlu merepotkan dirimu lagi, Ho Acian Pue, aku sudah mengabulkan permintaan orang tentang hal ini, jadi aku tak ingin mengingkari janji bolahkah aku tahu bagaimana hubunganmu dengan Ku Sihang, tanda tanya Keng Cinsin menghela nafas sedih, panjang sekali untuk diceritakan tentang kepedihan hatiku ini, harap Ho Acian Pue jangan menyinggungnya kembali, terus terang saja ku katakan, dahulu dia adalah kekasihku, tapi sekarang aku sudah tak dapat mencintainya lagi. Oleh sebab itu aku hanya bisa berusaha dengan sepenuh tenaga untuk membantunya hidup senang dan bahagia, dengan begitu hatiku akan turut merasa puas berubah hebat paras muka Seng Sim Cian Li Ho Asoat pun setelah mendengar perkataan ini, serunya terkejut, jadi kau adalah Keng Cinsin, kekasih pertama dari Ku Sihang, Keng Cinsin pun merasa terkejut sekali setelah mendengar perkataan itu, pikirnya kemudian, Heran, mengapa dia pun bisa mengetahui nama ku, tapi dengan cepat dia mengangguk, sahutnya sedih. Benar, aku adalah Keng Cinsin, harap Lo Chiampo jangan memberitahukan HL yang sesungguhnya kepadanya, mengapa tanya Seng Sim Cian Li Ho Asoat pun tidak mengerti. Air mati segera bercucuran membasai wajah Keng Cinsin. Ho Alo Chiampo harap kau jangan menanyakan persoalan ini, sebab kesemuanya itu hanya akan menambah kesedihan dan kepedihan di dalam hatiku saja pada dasarnya Seng Sim Cian Li Ho Asoat pun memang seorang yang patah hati, tentu saja dia pun dapat merasakan kesedihan yang menceka M perasaan Keng Cinsin sekarang. Oleh sebab itu dia lantas mengalihkan pokok pembicaraannya ke soal lain, katanya. Nona Keng, kau dapat mim perpanjang kambuhnya dari racun cabul yang mengeram dalam tubuh muridku ini sampai berapa lama kurang lebih lima belos hari. Masalah ini tak bisa ditunda-tunda lagi. Harap Nona Keng segera turun tangan menolong muridku ini Ho Alo Chiampo-al, sekarang kita harus pergi ke rumah penginapan yang teng dan menanti kedatangan Ku Si Hang lebih dulu sekarang. Dia telah pergi kemana Ku Si Hang sedang mencari sebatang rumput Im Cu Chau. Rumput tersebut sangat langka dan sukar dicari di dunia ini. Bisa jadi ia sudah ditipu oleh kaum laknat siapakah yang menyuruh dia pergi mencari rumput tersebut soal ini aku sendiri pun tidak jelos tapi bisa jadi kaum laknat dari Ban Siakau apabila kita tidak berhasil menemukannya di rumah penginapan yang teng, masalahnya menjadi semakin sukar diduga. Lagi, namun bila dia terkena siasat licik dari Ban Siakau, sudah pasti jiwanya terancam bahaya maut baiklah, mari kita menanti kedatangannya di rumah penginapan yang teng sampai besok. Bila dia tak datang juga, kita segera menyusulnya ke markas besar Ban Siakau. Maka Seng Sim Cian Ho Asoat Kun bersama Keng Cinsin berangkat ke rumah penginapan yang teng untuk menunggu kedatangan Ku Si Hang.